Anda melihatnya debat nanti akan seperti apa gitu? Sesengit apakah debat nanti malam dengan tema tata kelola pemerintahan dan juga reformasi birokrasi? Kalau kita lihat kan dua paslon ini untuk cagupnya, begitu Pak Lutfi dan juga Pak Andika ini kan dua-duanya ini merupakan kali pertama. Keduanya ini mengikuti debat. Anda melihatnya ekspektasinya akan seperti apa nanti? Ya, saya sebut saja bahwa dua paslon ini masih dalam formasi yang rata-rata ya. Kita memang bisa lihat dari dokumen visi-misi kedua paslon yang diserahkan oleh keduanya kepada KPU dan kita bisa akses itu masih dalam dokumen yang sebutlah dalam nada datar ya. Tidak terlihat dan memang tidak mungkin kita akan melihat secara lebih pasti tentang misalnya geberakan-geberakan dalam sisi maupun sektor tata kelola pemerintahan. Apakah misalnya diungkap dan itu tidak atau belum diungkap dan boleh jadi nanti akan kelihatan apa sih masalah-masalah, lima masalah utama dalam tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah, terutama jajaran birokrasi, baiklah misalnya di level provinsi maupun juga di kabupaten kota. Tentu saja kita harus tahu bahwa itu adalah ada otonomi daerah tersendiri. Maka sebenarnya bagaimana kedudukan seorang gubernur dan wakil gubernur? Kita bisa lihat dari undang-undang pemerintahan dan jika itu diacu pada dokumen FISIM-FISIM memang masih sangat normatif ya, belum kelihatan. Nah barangkali nanti akan kelihatan kalau sudah saling lembar pertanyaan yang menurut saya itu penting untuk kita menggali ya. Karena kepemimpinan itu kan juga responsi dia di dalam cara melihat keadaan, dalam mengantisipasi keadaan dan seterusnya. Nah misalnya jujur saja secara umum Jawa Tengah ini kan agak kepepet ya, bukan hanya karena di wilayah tengah yang memang kata-katanya jadi tengah, tapi jika dibandingkan dalam banyak hal dengan Jawa Timur, Jawa Barat, sebagian juga DKI kita memang masih kalah gitu ya. Nah sebenarnya yang penting untuk dilakukan oleh seorang gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur adalah misalnya, karena pasti kita kelebihan populasi ya, di Jawa Tengah ini ada 37,4 juta populasi kita. Kemudian masalah di Pantura yang masih menjadi tumpuan perekonomian dan dinamikasi masyarakat Jawa Tengah misalnya, disparitas kawasan tadi Pak Julgifli dan Pak Seno menyebut tentang kemiskinan misalnya, masih besar gitu ya. Kemudian tergantungan kita, produk kita dari luar juga masih cukup tinggi. Penggulan daerah kita masih minim jika dibandingkan dengan dua provinsi yang memepetnya. Infrastruktur dengan koneksivitas, tadi sudah disebut, itu memang perlu diberi tekanan dan strategi apa yang perlu dilakukan oleh, apa yang ditawarkan oleh kedua pasal ini. Kemudian ini dia yang sangat penting dan saya kira ini belum bisa disediakan, ialah soal masalah ekologis kita, terutama di Pantura yang parah. Dan itu beberapa titik seperti di Demak maupun Pekalongan, dan kepalang itu masih ada beberapa titik yang permanen tampaknya. Nah, koneksivitas dan kemudian soal-soal seperti itu tampaknya harus menjadi perhatian. Dan biarlah masyarakat Jawa Tengah sebagai pemilihan nanti akan melihat, kedua pasal ini, titik tekannya adalah pada bagaimana strategi. Kalau dokumen itu kan kita bisa pelajari dan kita bisa bikin. Tapi ketika kemudian mereskosikan. Implementasinya akan seperti apa? Ya, top of mind di otak kepala kedua pasal ini lah. Yang kemudian kita tunggu gitu ya. Kira-kira gitu lah. Oke, oke. Banyak sekali permasalahan yang ada di Jawa Tengah. Tadi Anda sudah sebutkan masalah soal wilayah Pantura juga tadi. Soal kemiskinan yang kemudian juga ada di Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat ya kan sosok Ahmad Lutfi ini kan backgroundnya dari kepolisian. Sementara Pak Andika ini backgroundnya dari TNI. Banyak sekali yang mengatakan istilahnya ini perang bintang loh di Jawa Tengah ini seru gitu ya. Tapi kemudian yang menarik adalah keduanya ini menggandeng sama-sama mantan kepala daerah. Tachiasin, mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Sementara Mas Hendy ini merupakan mantan wali kota Semarang. Apakah kemudian Anda melihat trik ini akan berhasil membawa keduanya paham atau menguasai soal tata kelola dan juga pemerintahan. Termasuk juga soal reformasi birokrasi. Kita tahu kalau mau urus sana sini, urus sana sini paling enggak butuh waktu. Bahkan kita gitu ya harus cuti dulu. Nah, ini gimana nih? Tentu saja saya tidak bisa menduga. Hanya karena latar belakang Polri dan latar belakang TNI. Lalu tidak bisa atau bisa gitu ya. Jadi kan problemnya karena sejauh mana kemudian beradaptasi diri gitu. Dengan misalnya mempelajari, membaca, mendialogkan dengan mereka yang disebut pakar atau praktisi gitu ya. Itu tentu saja akan meningkatkan, meninggikan kapasitas untuk meresponsi terhadap satu masalah. Nah, saya percaya karena memang belum diuji oleh kedua-duanya dalam tampilan nanti itu dan baru kita akan lihat kira-kira setelah selesai, baru kita akan lihat sedikit banyak. Itu pun juga belum tentu seluruhnya akan menggambarkan atas kemampuan. Tapi kedua-duanya saya meyakini karena orang yang terlatih ya mereka berasal dari unit kekuasaan, pemerintahan yang mapan tentu saja punya peluang. Karena orang Polri juga bisa bagus, orang TNI juga bisa bagus dan fakta itu tersedia. Tapi saya akan membedakannya dari responsi mereka, dari kedalaman mereka, dari terobosan-terobosan yang mungkin tidak mengebrak-gebrak tetapi sekurang-kurangnya memberi alternasi. Terutama orang seperti saya misalnya akan mampu dan semua orang saya kira akan membedakan mana ini yang sekedar normatif, mana ini yang akan sekedar dengan sumber daya yang ada Jawa Tengah ini. Misalnya dalam kasus-kasus tertentu, kenapa sih beberapa investor sudah mapan tapi kemudian pergi? Ada masalah apa dengan Jawa Tengah terhadap seperti selama ini ya? Beberapa perusahaan besar, kalangan multinational corporation juga melakukan itu. Nah padahal ini sudah mapan. Nah kenal apa strategi apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan, misalnya memberi insentif gitu ya? Dan segala macam lah. Kemudahan birokrasi, kepengurusan. Betul, kita tahu birokrasi kita apalagi Presiden Prabowo belum lama kan di awal-awal pidatonya menyatakan bahwa birokrasi kita jujur saja lambat. Betul. Kita suka justru mempersulit keadaan gitu ya. Dan saya kira ironis ya kalau birokrasi sebagai representasi negara yang seharusnya justru melindungi, merawat terhadap satu investasi misalnya atau usaha, tapi justru alih-alih melakukan itu tapi kemudian justru menjadi penghalang, penakut ya, sumber membuat orang takut berusaha, misalnya begitu. Nah itu saya kira kita akan tunggu bagaimana strategi dari kedua pasron, tapi sejauh ini saya menyatakan bahwa ya punya peluang yang sama-sama lah ya. Mereka orang-orang yang top gitu ya, orang-orang yang memiliki kemampuan, hasil didikan dari proses training yang baik, oleh negara, dipolri, duteni, ditambah dengan kemampuan birokrasi dan manajer ya. Buat pos Pak Tadjasi, lalu kemudian Pak Hindi, kita tahu beliau cukup berhasil di Jawa Tengah, di Kota Semarang maksud saya, nah itu memberi peluang yang menurut saya kita 50-50 lah, menaruh poin untuk debat nanti malam. Oke, berarti.